Intro Bukan Deni Sirekar AHY yang seharusnya dipolisikan Ditulis oleh Hermanto Purba Surat terbuka Putri Sematawayang Pasangan AHY dan Anissa Pohan Almira Tunggadewi Yudhoyono Kepada Presiden Joko Widodo Berbuntut Panjang Surat berbahasa Inggris yang Dipuja Puci Janssen Siti Daun Buah Sekjen Demokrat itu Rame dikomentari oleh Warganet Makin viral lagi Setelah Anissa Pohan mendamprat Deni Sirekar di Twitter Kenapa surat Almira Yang konon merupakan tugas sekolahnya itu Menjadi viral? Semuanya berawal dari AHY Yang mengunggah tugas putrinya itu Di akun media sosialnya Entah karena tujuan awalnya hanya sekedar Memamerkan kemampuan intelektual anaknya Yang berada di atas rata-rata itu Atau karena tujuan lain Kita tidak tahu Tapi masalahnya berawal dari situ AHY semestinya menyadari Bahwa dengan di uploadnya surat anaknya itu Di akun Instagramnya Maka surat itu akan menjadi konsumsi publik Akan ada yang berkomentar positif Dan akan ada pula yang berkomentar negatif Ada yang memuji dan sebaliknya Ada pula yang membeli penilaian miring Sesuatu hal yang sangat lumpah dalam bermedia sosial Mungkinkah AHY tidak mengetahui konsekuensi seperti itu AHY tidaklah orang baru dalam dunia media sosial Ia juga bukan orang yang bodoh-bodoh amat Bahkan menurut para kader demokrat Ia seorang yang jenius Yang cepat tanggap dan paham terhadap permasalahan Dan mungkin karena kejeniusannya itu pula Sehingga ia terpilih jadi ketua umum demokrat Ada begitu banyak politikus senior demokrat Yang turut membesarkan partai Mersi itu Dari sejak kelahirannya hingga saat ini Ada pula puluhan ribu kader Yang tersebar di seluruh penjuru tanah air Namun kejeniusan dan kemampuan Managerial AHY Mampu mengalahkan semua kader-kader hebat itu Ia akhirnya terpilih jadi orang nomor satu Di partai bentukan SPY itu Artinya apa? Jika memimpin sebuah partai saja AHY mampu Maka sangat aneh rasanya Jika ia tidak menyadari apa akibat Dari mengunggah hasil kerja anaknya itu di media sosial Lalu apa yang bisa kita simpulkan? AHY memang sengaja mengupload surat Yang berisi usulan melockdown Indonesia itu Ia menjadikannya sebagai alat memuas nafsu politiknya Ya terang saja Unggahannya itu lantas mendapat respon Yang cukup beragam dari warganet Salah satunya datang dari pesohor media sosial Denny Siregar Lewat akun twitternya Denny mentweet Bapak udah, anak udah juga Sekarang cucu juga dikerahkan Kalau ada cicit-cicit juga bisa ikutan minta lockdown Yang segera ditanggapi oleh istri AHY, Anissa Pohan Putri koruptor Aulia Pohan itu marah-marah tak jelas Ia menganggap Denny Siregar telah menjadikan putrinya Almira Sebagai bahan olah-olah politik Tidak hanya sekedar memarahi Denny Anissa bahkan melaporkan hal tersebut kepada Presiden Jokowi Kok mengadu ke Presiden sih? Apa korelasinya? Sehingga hal remeh itu harus melibatkan Presiden Lucu Apa yang salah dengan cuitan Denny Siregar itu? Bukankah publik sangat wajar menaruh curiga Atas autintes surat anak itu? Ada seorang anak SD yang masih berusia 11 tahun Mampu menulis surat serapi, sebagus dan sepadat itu Terlepas dari Almira sekolah di sekolah internasional Tapi bukan berarti ia lantas mampu menulis sehebat dan sepadu itu Sebab bukan hanya Almira saja Yang sekolah di sekolah internasional di negeri ini Ada banyak Maka sangat wajar jika warganet mempersoalkan keaslian surat itu Sebab diksi yang dipakai dalam surat tersebut tidak lagi diksian ASD Tetapi seperti bahasa orang politikus Membaca surat itu Angan saya segera tertuju pada SBY ketika ia berpidato di podium kepresidenan Dalam beberapa kesempatan saya mendengar AHY berpidato Ia benar-benar seperti duplikat ayahnya SBY Baik gerak-gerinya pun cara penyampaian bidatonya Maka kita tidak heran jika publik menuduh AHY ada di balik surat terbuka kepada presiden itu Bisa jadi dikerjakan sebagian dan tidak menutup pemungkinan pula seluruh isi surat itu Merupakan buah pikiran seorang AHY Dan menurut saya hal ini sebenarnya yang ada di kepala Denny Siregar Bahwa AHY telah menjadikan tugas sekolah anaknya sebagai alat untuk memuaskan nafsu politiknya AHY telah membumbui tugas sekolah anaknya dengan politik kotornya Almira yang masih lugu dan polos itu ia seret kerana politik Kasihan Almira Masa kecil sudah dijadikan sebagai komoditas politik Maka sangat tidak tepat rasanya tindakan demokrat yang akan melaporkan Denny Siregar ke polisi Sebab tidak ada unsur pidana dalam cuitanya tersebut Justru AHY yang semestinya dipolisikan Sebab ia telah mengeksploitasi anaknya demi kepentingan politiknya Hanya demi menyerang Jokowi Ia telah memolitisasi tugas sekolah anaknya Jadi kegeraman Anisapuan yang menyebut bahwa Denny Siregar telah menjadikan anaknya Almira Sebagai bahan olah-olah politik sangat tidak beralasan Sebaliknya malah AHY dan mungkin juga Anissa yang telah memperolah-olah anaknya Yang telah menjadikan anaknya sebagai pemuas nafsu mereka Tanpa memikirkan efek buruk yang akan dialami oleh Almira Salam Indonesia Satu Ditulis oleh Hermantopurba Dilansir dari siwat.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!